Terima kasih telah menonton Yang mungkin bahkan kita sendiri belum siap untuk menghadapinya Begitulah kira-kira penggambaran dari kisah yang dibawakan oleh game Best Mon Ever Dirilis pada tanggal 5 Mei tahun 2022 untuk PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S, dan Switch Game ini berkisah tentang perjuangan seorang ibu di hari-hari terakhirnya Demi memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya tercinta Sebesar apa pengorbanan yang rela dilakukan oleh seorang ibu demi anaknya Dan bagaimana ia mengajari sang anak mengenai kejamnya kehidupan Di tengah gempuran-gempuran keputusan sulit yang terus mempertanyakan moralitas Bersiaplah untuk dimainkan secara emosi dan mari kita masuk ke dalam pembahasan plotnya Kita mulai dari backstory sang toko utama bernama Louis Louis terlahir dari keluarga yang cukup religius dan disiplin Dalam sebuah rumah besar, ia tinggal bersama kakeknya bernama Grandpa Elijah Kedua orang tuanya bernama Margaret dan Leon Dan kakak perempuannya bernama Kathy Keluarga Louis juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Father Judah Bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu Father Judah akan menyantap makan malam bersama mereka Namun pada tahun 1951 Father Judah tiba-tiba saja menghampiri Louis kecil yang sedang bermain rumah-rumah di kamarnya Dan mengunci pintu kamar Setelah sedikit berbahasa basi Father Judah memberitahu bahwa ia menyimpan banyak peremen di saku selananya Dan ia membutuhkan bantuan Louis untuk mengambil permen itu keluar Tanpa mengetahui motif jahat Father Judah Louis yang saat itu masih berusia 8 tahun pun melakukannya Tindakan jahat Father Judah terus dilakukan dari waktu ke waktu Sampai akhirnya saat Louis mulai merasa tidak nyaman Ia menggigit jari Father Judah dan melaporkan kejadian ini pada kedua orang tuanya Margaret dan Leon Di luar dugaan, Margaret tidak mempercayai ucapan Louis Menganggap Louis sebagai anak yang hanya ingin mendapat perhatian lebih Begitu juga dengan Grandpa Elijah yang mengetahui hal ini Sedangkan di sisi lain, Leon, ayah Louis adalah salah satunya orang yang percaya dengan ucapan Louis Seketika menimbulkan pertengkaran hebat antara Leon dan Margaret Louis sedih mendengar pertengkaran kedua orang tuanya dari dalam kamar Dan saat dia mengungkapkan kesedihannya pada Kathy Kathy malah menyalahkan Louis sebagai penyebab pertengkaran kedua orang tua mereka Juga menganggap Louis sebagai seorang pembohong Leon marah besar dengan keputusan Margaret yang terus memaksa Louis untuk minta maaf pada Father Judah Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu dan tidak kembali lagi Meninggalkan Louis kecil bertumbuh dewasa dalam keluarga yang tidak menyayanginya 10 tahun kemudian pada tahun 1961 Louis yang sudah cukup dewasa untuk menangani dirinya sendiri memutuskan untuk meninggalkan rumahnya Demi memenuhi kebutuhan hidup, Louis bekerja di sebuah bar milik seorang pria bernama Kiki sebagai penari sensual Yang dimana untuk mempertahankan ramai pengunjung bar, ia harus mengenakan pakaian-pakaian minim dan melepas pakaian itu di depan panggung Dengan cepat, Louis meraih kepopuleran dan menjadi satu dari dua penampil hebat di bar Penampil hebat lainnya adalah seorang pria bernama Frank yang mahir bermain trompet Tidak lama kemudian, Louis jatuh cinta dengan Frank Dan keduanya pun mulai menghabiskan banyak waktu untuk menikmati kebersamaan mereka Sampai suatu hari, sesaat sebelum Louis tampil, ia terkejut mendapati ayahnya Leon berada di dalam bar itu Merasa tidak nyaman akan ditonton ayahnya sendiri, Louis mengajak Frank untuk pergi dari sana Dan sejak saat itulah, Louis dan Frank tidak pernah tampil di bar lagi Meninggalkan Kiki dalam perasaan sangat marah karena kerugian besar yang dialaminya Suatu hari, Frank mendapat undangan ke sebuah studio musik di New York Sebuah kesempatan berharga untuk membesarkan karir musiknya Namun, ia tidak tahu bahwa saat itu, Louis sedang hamil Saat Louis bertanya apakah Frank senang bila mereka memiliki seorang anak Frank mengatakan bahwa ia pastinya senang Tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat Karena memiliki seorang anak berarti ia harus siap untuk mengorbankan karir musiknya Tidak ingin Frank kehilangan karirnya Louis pun mengakhiri hubungan mereka tanpa memberi kejelasan apapun Dan beberapa minggu kemudian, Louis melahirkan seorang anak laki-laki yang ia namai sebagai Mitch 8 tahun kemudian pada tahun 1969 Louis yang telah menjadi ibu tunggal harus menghabiskan sebagian besar waktunya Untuk bekerja sebagai pelayan di siang hari dan belajar di malam hari Kesibukannya ini membuatnya tidak memiliki waktu untuk mengurusi Mitch yang baru menginjak usia 8 tahun Dan disinilah Mitch mulai belajar untuk tumbuh dewasa Dimana ia harus menyiapkan makanannya seorang diri Agar tidak membebani ibunya Mereka berdua bahkan hampir tidak pernah saling bercakap-cakap Sehingga hubungan keduanya tidak begitu baik Sampai akhirnya pada musim panas tahun 1969 Louis yang sedang membuat kopi tiba-tiba saja jatuh tak sadarkan diri Saat diperiksakan ke dokter, Louis mendapat kabar mengejutkan Bahwa ia menderita penyakit serius dan hanya memiliki sedikit waktu untuk hidup Kabar mengejutkan ini membuat Louis sadar akan sesuatu Selama ini, ia tidak pernah sekalipun meluangkan waktunya untuk Mitch Untuk itu, ia pun mengemas barang-barang dan mengajak Mitch untuk menempuh perjalanan panjang mencari rumah baru Tanpa Mitch ketahui, selain agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama Louis berencana untuk menitipkan Mitch pada anggota keluarganya Agar paling tidak, saat ia sudah tiada nanti Mitch akan bertumbuh besar di dalam keluarga yang menyayanginya Setelah resign dari pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah tempat makan Louis kembali mengunjungi tempat makan itu untuk mengambil kekurangan uang sebanyak 85 dolar Yang belum dibayar bosnya Louis meminta Mitch untuk menunggu di mobil Sedangkan dirinya akan menemui sang bos Nah, hampir semua interaksi yang dihadirkan pada game ini akan menghadapkan kita sebagai pemain pada beberapa opsi jawaban Dan tiap jawaban atau tindakan yang diambil akan secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir Mitch Mulai dari seberapa besar tingkat moralnya, kepercayaan dirinya, sampai ke relasinya dengan orang lain Saat Louis sibuk berdiskusi perial kekurangan uang pada bosnya Mitch turun dari mobil dan bertemu dengan seorang pelanggan yang memberinya sebuah lighter Sebelum kemudian mengintip diskusi ibunya dengan sang bos Dalam diskusi yang terjadi di dalam kantor bos itu Bos Louis bernama Hart malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menawari Louis bayaran lebih besar Agar mereka berdua bisa dalam tanda kutip menggoyangkan Lilian Tentu tanpa bergeri panjang, Louis langsung menolak penawaran ini Namun karena Hart terus mendesaknya, Louis yang sudah muak pun langsung mengambil tindakan Bila kita memilih Hot Revenge, Louis akan pura-pura menyetujui penawaran Hart Dimana saat Hart sudah membuka baju dan celananya, Louis mengambil baju Hart dan melemparnya keluar jendela Sedangkan bila kita memilih Hot Revenge, Louis akan mengambil cangkir kopi panas di meja dan menyiramnya pada Hart Apapun bilaannya, pada akhirnya Louis keluar dari kantor Hart dan mengambil uang kasir sebanyak 85 dolar Di sisi lain, Hart yang sangat marah langsung memukul Louis Membuat dua pria yang ada di sana refleks menahan Hart Setelah berterima kasih pada dua pria yang membantunya, Louis bergegas keluar Dan begitu melihat lighter di tangan Mitch, ia langsung menggunakan lighter itu untuk meledakkan mobil Hart Louis membawa Mitch ke rumah lamanya, rumah yang sudah tidak pernah ayah kunjungi sejak 8 tahun lalu Setibanya di sana, mereka berdua disambut oleh Kathy, kakak Louis, dan anaknya bernama Buds Buds adalah anak yang tidak bisa menerima perbedaan Dimana saat Louis mengenalkan Mitch sebagai sepupunya, ia menyebut Louis sebagai pembohong Tidak percaya Mitch yang berkulit hitam adalah bagian dari keluarga mereka Masuk ke dalam, Louis memberitahukan keinginannya untuk tinggal sementara waktu di rumah itu Namun, Kathy yang tidak memiliki hak untuk mengizinkan seseorang menginap di sana Menyarankan agar mereka menunggu sang kakek, Grandpa Elijah, pulang nanti malam Ibu Louis bernama Margaret juga ikut berdiskusi Dan ia tidak ingin Mitch memanggilnya sebagai nenek Louis, Kathy, dan Margaret melakukan diskusi panjang di dalam rumah Sedangkan Buds dan Mitch diminta untuk bermain di halaman rumah Buds memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan dan kepandainya dalam memainkan berbagai permainan Dan sembari melakukan semua itu, ia juga terus menghina warna kulit Mitch Sampai saat mereka memainkan permainan melempar Buds yang membanggakan kemampuan melemparnya melempar dengan sangat baik dan tepat sasaran Sasarannya adalah bola yang ada di atas atap Sedangkan yang dilakukan oleh Buds Tepat sasaran mengenai jendela rumah Seketika itu juga, Kathy menemui mereka berdua di halaman depan dan bertanya Siapa yang melempar ke jendela Di titik ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi Antara Mitch melindungi Buds dengan mengaku bahwa dirinya lah yang melempar ke jendela Atau ia mengatakan yang sejujurnya Bahwa Buds lah yang melakukannya Kemungkinan-kemungkinan ini tidak memberikan dampak apapun pada cerita Yang berdampak hanyalah ketiga status Mitch yang akan mempengaruhi pola pikirnya Bila Mitch memberitahu bahwa Buds lah yang melakukannya Kathy akan berusaha Tidak sekuat mungkin melindungi Buds Bahkan sampai meminta Louis untuk membujuk Mitch agar ingin menggantikan posisi Buds Dengan begitu, Kathy akan membantu Louis menetap di rumah itu Kathy sampai melakukan semua ini Karena ia tidak ingin puteranya mendapat hukuman dari Grandpa Elijah Yang terkenal cukup keras Pada akhirnya, saat jam akan malam tiba Tidak peduli apakah Buds atau Mitch yang mengaku salah Grandpa Elijah akan dengan santai mengatakan bahwa mereka hanya perlu mengganti kaca jendela Tidak perlu menghukum anak-anak Di luar dugaan, permasalahan pecahannya kaca jendela terselesaikan begitu saja Namun, saat Louis meminta izin pada Grandpa Elijah untuk menetap di rumah itu Grandpa Elijah memberitahu bahwa ia akan menerima Louis Bila Louis menuruskan kesalahpahaman di keluarga mereka dengan mengaku bahwa dulu Louis berbohong soal perbuatan Father Judah padanya Kebetulan, Father Judah juga sedang bersama mereka sekarang Seketika mendengar permintaan Grandpa Elijah Louis langsung berubah pikiran Keluarga seperti ini tidak akan membuat Mitch bahagia Untuk itu, ia pun mengungkapkan semua kekesalahannya Mulai dari tindakan tiras nono yang dilakukan Father Judah padanya Sampai perlakuan keras Grandpa Elijah selama ini Yang membuat siapapun yang tinggal dengannya hidup dalam rasa takut Belum selesai, Louis mengambil senjata yang diletakkan di dinding Dan menodongnya ke arah Father Judah Mendesak Father Judah untuk mengakui perbuatannya selama ini Kathy juga akhirnya ikut buka mulut Mengungkap bahwa selain Louis Rupanya Father Judah juga sering menyentuh Kathy saat masih kecil Dengan cara yang sama Yaitu menggunakan permen Lebih buruknya lagi Bukan hanya Louis dan Kathy Buds juga sempat ditawari permen Terkejut mengetahui Buds Hendak dijadikan target berikutnya Kathy langsung mengambil senjata itu Dan menembakannya pada Father Judah Membuat Margaret dan Grandpa Elijah menjadi sangat panik Di saat itu juga Louis mengambil kembali senjata dari tangan Kathy Dan membawa Mitch pergi dari rumah itu Sebelum pergi, Kathy memberitahu bahwa ayah mereka Leon sempat datang untuk mencari Louis Mendapat alamat rumah Leon Louis pun memutuskan untuk mencari ayahnya Karena hari sudah menjadi gelap Louis memutuskan untuk berhenti di area hutan dekat air terjun Yang biasa ia gunakan untuk menyendiri saat masih kecil Di sana sembari mengenang masa kecilnya Louis menghabiskan waktu bersama Mitch Untuk menyantap ikan yang mereka pancing Menangkap kunang-kunang Dan mencari pohon yang dulu digunakan Louis kecil Sebagai tempat menyimpan surat Setelah mencari dari satu pohon ke pohon lainnya Mereka menemukan sebuah pohon dengan ukiran huruf L Dan pada lubang kecil di bagian atas pohon Terdapat kotak kopi dengan surat di dalamnya Surat itu berisi turatan hati Louis kecil Mengenai kehidupannya yang sangat tidak nyaman Tinggal bersama Margaret dan Grandpa Elijah Dimana Margaret terus menyalakannya Sebagai penyebab Leon pergi meninggalkan mereka Louis kecil berharap Agar ia bisa pergi bersama ayahnya Mitch yang mendengar isi surat itu Semakin penasaran dengan sosok ayahnya Frank Dan setelah menghabiskan waktu Untuk menata bintang-bintang Mereka berdua pun memutuskan untuk tidur Keesokan pagi Louis mengunjungi bar milik Kiki Bar tempat dia bekerja sebagai penari delapan tahun lalu Sekaligus tempat dia bertemu Frank untuk pertama kalinya Maksud kedatangannya ke sana adalah untuk meminjam uang pada Kiki Namun hanya dengan melihat wajah Louis saja Kiki sudah menjadi sangat kesal Mengingat Louis selaya membuatnya rugi besar delapan tahun lalu Di saat yang bersamaan Kiki mendapat kabar buruk Bahwa orang yang seharusnya tampil malam ini Tidak bisa hadir karena mengalami sidra kaki Tidak seperti Kiki yang menjadi panik dan marah Kabar ini justru adalah sebuah kesempatan berharga bagi Louis Louis bersedia menggantikan posisi penampil malam ini Dengan membawakan tarian sama yang ia lakukan delapan tahun lalu Tidak memiliki pilihan lain Kiki pun menyetujui penawaran Louis Dengan syarat Louis hanya mendapat bayaran dari tip yang diberikan para penonton Louis mengenakan pakaian minim dan meminta Mitch untuk menunggunya di ruang ganti baju Karena penampilan yang akan ia lakukan tidak cocok untuk bocah kecil seperti Mitch Ataupun kalian para penonton yang masih bocil Melihat pakaian Louis Mitch meminta ibunya untuk tidak melepas pakaian di depan panggung Begitu Louis pergi untuk mempersiapkan penampilan Mitch si bocan akan langsung keluar dari ruangan dan menggunakan kunci yang diambilnya dari ruangan Kiki Untuk membuka pintu yang mengarah pada bar Tempat ia kemudian melihat penampilan ibunya Nah disini Louis dihadapkan pada dua pilihan Apakah ia akan melepas pakaiannya atau tidak Bila tidak melepas pakaian Para penonton akan mengungkapkan perasaan kecewa mereka dengan mencemoha Louis Sedangkan bila melepas pakaian Para penonton akan menjadi sangat kegirangan Dan Louis mendapat pujian dari mana-mana Apapun belahannya di tengah tarian itu sebagai akibat dari kelelahan berlebih Mengingat ia mengidap sebuah penyakit serius Louis berakhir jatuh kehilangan kesadaran Beberapa saat kemudian Louis terbangun di ruangan Kiki Tempat Kiki berterima kasih padanya Karena telah paling tidak menyelamatkan barnya dari kerugian besar Dan sesuai kesepakatan di awal Louis mendapat bayaran sebanyak 50 dolar dari tip penonton Saat Louis menyinggung soal alasannya kabur bersama Frank 8 tahun lalu Yaitu karena ia melihat ayahnya menonton Kiki memberitahu bahwa saat itu ayah Louis sampai datang berkali-kali Agar bisa bertemu dengan Louis Terlepas dari Kiki yang mempercelakannya untuk beristirahat di sana selama beberapa hari ke depan Louis memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di keesokan hari Dalam perjalanan ini Ia mengajari Mitch cara mengendarai mobil Padahal kaki Mitch saja rasanya tidak akan bisa mencapai pedal mobil Namun ajaibnya Mitch bisa mengendarai mobil dengan sangat baik Bahkan sampai menyalip sebuah truk Sangat masuk akal dan realistis sekali Saat dari bensin mobil sudah hampir habis Louis meminta Mitch untuk menepi di sebuah pom bensin Tempat mereka kemudian bertemu dengan seorang pria tua rasis bernama Donald Yang menghina Mitch karena kulit hitamnya Sebagai seorang ibu, tentu Louis tidak bisa tinggal diam Ia mempertanyakan ucapan Donald mengenai anaknya Tanpa mengetahui bahwa di saat yang bersamaan Mitch mengambil senjata dari bagasi mobil Dan menembakannya hampir mengenai Donald Suara tembakan itu mengundang perhatian tiga orang lainnya Memaksa Louis untuk mengendalikan situasi Dengan mengancam mereka menggunakan senjata Berhasil membuat Donald dan yang lainnya tunduk Louis bisa memilih untuk mencari uang mereka atau tidak Sebelum akhirnya mengisi bensin mobil dan pergi dari sana Mitch selagi-lagi melakukan keajaiban Dimana si bocah kecil ini memberi usulan agar mereka keluar dari jalur utama Untuk menghilangkan jejak mobil Dengan begitu, siapapun yang mungkin berencana mengejar mereka dari belakang Akan kebingungan Tidak lama berkendara di area gurun pasir Mobil mereka tiba-tiba saja berhenti dan tidak bisa dinyalakan Tidak memberikan Louis pilihan lain selain mencari tahu apa penyebabnya Beruntung di saat-saat genting ini Seorang pria bernama Timmy melewati tempat itu Sedang mencari kudanya yang menghilang Melihat masalah yang menimpa Louis dan Mitch Timmy pun bergegas menuju kediamannya untuk mengambil penarik mobil Nah sembari menunggu Timmy kembali Mitch berjalan-jalan di area sekitar Tempat dia kemudian melihat seekor kuda Tidak lain dan tidak bukan adalah kuda milik Timmy Dan mengikutinya sampai menemukan mobil usang Secara mengejutkan di dalam mobil itu ada seekor ular yang sangat ganas Timmy kembali membawa penarik mobil Namun karena Mitch masih saja belum kembali Louis segera mencarinya ke tempat Mitch terakhir kali terlihat Betapa terkejutnya Louis saat dia menemukan Mitch jatuh lemas karena ularnya digigit Betapa terkejutnya Louis saat dia menemukan Mitch jatuh lemas karena tergigit ular Dengan segera ia membawa Mitch ke kediaman Timmy Tempat paman Timmy yang adalah seorang dukun melakukan ritual khusus untuk menyembuhkan Mitch Dalam ritual ini jiwa Louis dan sang dukun seolah dibawa masuk ke alam lain Dan tergantung dengan bagaimana Louis menanggapi arwah kematian yang berada di dekat api Akan ada dua kemungkinan berbeda Kemungkinan pertama Louis dipenuhi oleh rasa takut Membuatnya hampir kehilangan jiwanya sendiri Namun kemudian diselamatkan oleh jiwa sang dukun Begitu ritual beres Louis akan mendapati paman Timmy dalam keadaan tak bernyawa Sedangkan kemungkinan kedua Louis berhasil menaklukkan rasa takutnya Sehingga arwah kematian membiarkannya pergi dari sana Begitu ritual beres Louis akan mendapati kuda Timmy dalam keadaan tak bernyawa Hal ini bisa terjadi karena arwah kematian memang akan selalu mengambil satu jiwa yang memasuki alamnya Bagaimanapun juga ritual yang dilakukan paman Timmy berhasil menyembuhkan Mitch Dan dengan berbayang hati Timmy telah memperbaiki kerusakan pada mobil Louis dan memberikan sebuah peta Di tengah perjalanan menuju kota yang dipercaya sebagai tempat Leon tinggal Sebuah mobil polisi mengejar mereka dari belakang sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan di sepanjang perjalanan Kalau kalian pikir kajaiban Mitch sudah menghilang, maka kalian salah Karena disini, tidak peduli sebanyak apa tingkat moral Mitch Ia akan mengambil senjata dan menembak dua ban mobil depan polisi Membebaskan mereka dari kejaran polisi Hanya sesaat setelah Mitch melakukan aksi kriminal Sebuah topan besar muncul di dekat sana Menyapu bersih sebagian besar rumah yang berada di lingkup rumah Leon Dari semua rumah yang hancur, hanya tersisa satu rumah yang masih koko Rumah milik seorang wanita tua yang adalah ibu dari salah satu teman Leon Si wanita tua memberitahu bahwa Leon sudah lama pergi Dan sempat menyampaikan keinginannya dalam beternak buaya di sebuah rawa Di saat yang bersamaan, dua orang datang meminta pertolongan Seorang ibu yang mencari anaknya Dan seorang bocah bernama Pat yang mencari neneknya Luis dan Mitch masing-masing berpencar membantu mereka Namun sayang, pencarian ini berakhir saat mereka menemukan sang anak dalam keadaan tak bernyawa Dan sang nenek menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Pat Luis kembali ke kediaman wanita tua Tempat wanita itu kemudian menyebut sebuah lokasi bernama Black Moraes di Louisiana Lokasi yang digunakan oleh Leon untuk memulai ternak buayanya Tanpa membuang banyak waktu, Luis melanjutkan perjalanan menuju Black Moraes Yang dimana di tengah perjalanan, sebagai akibat dari kondisi tubuhnya yang semakin memburuk Ia sempat kehilangan kesadaran dan secara tidak sengaja membuat mobilnya keluar jalur Begitu mendapat kesadaran kembali, mereka berpapasan dengan seorang pemilik toko mobil bernama Thomas Yang bersedia untuk menderek mobil mereka menuju tokonya Setibanya di toko mobil yang menyatu dengan sebuah rumah, mereka disambut dengan sarama oleh ibu Thomas Dan di dalam rumah itu terlihat tiga anak perempuan seumuran Mitch bernama Eda, Aida, dan Oda Ibu Thomas memberitahu bahwa ibu dari anak-anak itu pergi entah kemana Sehingga ia memutuskan untuk merawat mereka Di saat ibu Thomas mempersiapkan ruang tidur untuk Luis, Mitch sibuk bermain dengan ciwi-ciwi Dimana ia menerima ajakan mereka untuk bermain peta umpet Aneh, satu dari ketiga anak perempuan itu ditemukan sedang menangis seorang diri di dalam kamarnya Dan saat Mitch menanyakan apa yang terjadi, perempuan itu berbicara soal perlakuan seorang pria Yang ia dengar dari area gudang bawah tanah Tidak lama setelah itu, Mitch juga sempat melihat Thomas baru saja keluar dari area gudang bawah tanah Dan mengancam akan menghukum seseorang yang berada di dalam sana Penasaran, Mitch menanyakan hal ini pada Eda, Oda, dan Aida Dan dengan penuh keraguan, ketiga anak perempuan itu memberitahu bahwa Thomas sedang ngurung hantu di dalam area gudang bawah tanah Saat mereka semua menikmati makan malam bersama, seorang tamu datang menemui Thomas untuk memberitahu bahwa malam ini mereka memiliki sebuah pekerjaan Curiga, Mitch pun memberitahukan semua keanehan keluarga Thomas pada Luis Dan Luis yang juga mulai merasa tidak nyaman, memutuskan untuk diam-diam keluar dari kamarnya di malam hari Dan mengambil kunci yang diletakkan di dalam loker Sial, kunci itu tidak cocok untuk membuka pintu gudang Dan belum sempat melakukan apa-apa, Thomas yang kini mengenakan kostum putih lengkap alias kostum sekte KKK Menyerang dari belakang dan berusaha mencekiknya Beruntung, Mitch yang cepat tanggap langsung mengambil tongkat baseball dan memukulkannya pada Thomas Seketika melepaskan cekikan pada leher Luis Luis kemudian menggunakan tali yang ada di sana untuk mengikat Thomas Membuka pintu gudang menggunakan kunci yang ada di dalam saku Thomas Luis menemukan foto Thomas bersama dua anggota KKK lain Menandakan bahwa di luar sana masih ada korban lain sekte KKK Terungkap juga bahwa keluarga Thomas telah mengurung tiga orang ibu Masing-masing adalah ibu Ada, Oda, dan Aida di dalam area gudang selama bertahun-tahun Luis membebaskan mereka semua dan menembak ibu Thomas yang berusaha membunuhnya Membiarkan ketiga ibu itu mengurusi sisanya Belum puas, Luis yang tidak bisa membiarkan sekte rasis dan sesat KKK berkeliaran di luar sana Memutuskan untuk mengambil kostum Thomas dan menyamar menjadi salah satu diri mereka Ia menemui dua anggota KKK yang hendak membunuh seorang pria bernama John dengan todongan senjata Membuat salah satu diri mereka langsung berlari ketakutan Menyisakan satu anggota KKK yang adalah seorang sheriff Luis berhasil membuat sang sheriff tunduk padanya Dan ia pun memiliki dua pilihan Antara meminta John menyerahkan sheriff itu ke kantor polisi Atau membentuk sebuah kesepakatan dengan sang sheriff Kedua pilihan ini tidak berdampak apapun pada cerita Apapun itu, saat berminjam-bincang dengan John Terungkaplah bahwa John adalah anak dari wanita tua yang sempat mereka temui sebelumnya Dan ia adalah teman Leon Aneh, John sempat mengatakan bahwa Leon sedang bersedih karena tidak lama lagi ia akan kehabisan waktu Mendapat informasi ini, Louis dan Mitch bergegas menuju area rawa di Black Mores Dan tidak lama kemudian, sebuah koran memberitakan mengenai sang sheriff yang berhasil meweskan diri Dan membunuh John Menuduh John sebagai seorang pembunuh kejam Setibanya di area rawa, mobil yang mereka gunakan tenggelam sebagai akibat dari jembatan robo Memaksa Louis dan Mitch untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Kondisi tubuh Louis juga kembali memburuk Memaksanya untuk beristirahat sejenak Dan dengan kesadaran penuh bahwa waktunya sudah tidak lama lagi Ia ingin memastikan bahwa Mitch merasa bahagia berpetualang bersamanya Mitch yang tidak ingin membebani ibunya lebih jauh memutuskan untuk maju lebih dulu Dan saat seekor buaya hampir menerkamnya, seorang wanita tua bernama Barbara datang menyelamatkannya Barbara juga bersedia memberi Louis dan Mitch tumpangan menuju kediamannya Agar Louis bisa beristirahat dengan nyaman Saat Louis sudah cukup beristirahat Dia berminjam-bincang dengan Barbara mengenai masalah itu mereka masing-masing Louis dengan usahanya mencari Leon Dan Barbara dengan suaminya yang sempat melakukan percobaan pembunuhan terhadap seseorang Dan berakhir di penjara selama 10 tahun Setelah bebas, pria itu masih mengincar orang yang sama Pada akhirnya, Louis sadar bahwa mereka sedang membicarakan Leon Secara tidak langsung mengungkap bahwa Barbara adalah istri Leon Setelah Leon meninggalkan Margaret Meski tidak diberitahukan secara langsung Sepertinya cukup jelas bahwa orang yang hendak dibunuh Leon adalah Father Judah Leon juga menulis surat yang diperuntukkan bagi Louis Mengenai penyesalannya karena tidak bisa bertemu Louis Dan malah hanya menghabiskan seluruh hidupnya untuk berupaya membunuh Father Judah Kini semuanya sudah terlambat Leon sudah cukup lama meninggal karena tenggelam saat Blake Morris mengalami kebanjiran Kondisi ini hanya memberikan Louis satu pilihan Mencari Frank, ayah kandung Mitch Dengan bantuan Barbara, mereka mencapai kediaman Frank Namun di luar dugaan, Louis malah bertemu Lester Ayah Frank yang sangat tidak menyukainya Mengingat 8 tahun lalu, Louis mengakhiri hubungannya dengan Frank begitu saja Saat Frank memerlukan dukungan Louis Mitch yang merasa tidak diterima di sana seketika menjadi sangat marah Dan pergi ke sebuah bukit tempat Louis dan Frank dulu sering menghabiskan waktu Ia mendesak ibunya untuk memberitahukan semuanya dengan jujur Tidak memberikan Louis pilihan lain selain memberitahu Bahwa tujuan utamanya membawa Mitch dalam perjalanan panjang Adalah untuk mencarikan rumah dan keluarga baru bagi Mitch Dan bahwa ia tidak bisa terus bersama Mitch karena penyakitnya yang semakin memburuk Mendengar hal ini, kemarahan Mitch langsung meredah Dan mereka pun menghabiskan waktu bersama untuk menatap langit-langit senja Sebelum kemudian tertidur Sampai saat hari sudah menjadi gelap dan langit menunjukkan tanda-tanda turun hujan Mitch terbangun dari tidurnya Namun, ia tidak bisa membangunkan sang ibu Mendapati Louis sudah hampir tidak bernafas Mitch segera berlari kembali ke rumah Lester untuk meminta pertolongan Dan setelah coba diyakinkan berulang kali Lester pun bersedia untuk membawa Louis ke rumahnya menggunakan mobil Sedangkan di sisi lain Mitch berlari cukup jauh menuju rumah tetangga untuk meminjam telepon Karena Lester tidak memiliki telepon Beruntung, tidak seperti Lester Sang tetangga bernama Melanie langsung bersedia membantu dengan menelepon ambulans Beres menelepon, Melanie yang ikut khawatir juga menemani Mitch kembali ke kediaman Lester Tempat mereka mendapati Lester baru saja membawa Louis Yang hebatnya dibiarkan keujanan di bagian bak belakang mobil Louis dibaringkan di sofa dan dihangatkan dengan selimut dan panasnya perapian Melihat sang ibu masih saja belum bangun Mitch yang berpikir bahwa kedatangan Frank akan membangunkan ibunya Memutuskan untuk mengendarai mobil Lester menuju sebuah bangunan kecil Tempat Frank sedang bermain trompet Ini adalah kali pertama yang Mitch melihat sosok ayah kandungnya Dan begitu mendengar nama Louis, Frank langsung bergegas menuju rumah Lester Di sini terungkap bahwa Melanie adalah istri Frank setelah hubungannya dengan Louis berakhir Sesuai permintaan Mitch, Frank kemudian memainkan sebuah lagu yang ia buat khusus untuk Louis Sesaat setelah Frank memainkan lagu ini, Louis mendapatkan kesadarannya kembali dan menjadi sangat tenang Sebelum kemudian setelah beberapa hari berlalu, Louis pun mengembuskan nafas terakhirnya Mom woke up and lived a few more days She was strangely calm Then she was gone It was the best month of my life But also her last We'd been together like never before And I think she loved it too Usaha perjuangan keras Louis tidak sia-sia Mitch bertumbuh dewasa dalam rumah yang nyaman dan keluarga yang sangat menyayanginya Menjadikan satu bulan terakhir bersama ibunya itu sebagai bulan terbaik yang pernah dirasakan oleh Mitch Dan sampailah kita pada babak ending game Best Month Ever Yang dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat moral, kepercayaan diri, dan relasi Mitch dengan orang lain Bila tingkat moral, Mitch mencapai 100%, ia akan merasa bertanggung jawab untuk membuat dunia menjadi lebih baik Yaitu dengan keliling dunia dan membantu mereka yang membutuhkan Namun terkadang, Mitch merasa bahwa semua tidak hanya tidak berdampak apapun pada dunia Tingkat relasi dan kepercayaan diri Mitch mencapai 90%, sedangkan moralnya 30% Mitch menjadi anggota Kongres US dan berupaya untuk memberantas segala bentuk rasisme di Amerika Hal ini ditunjukkan melalui kalimat I Have a Dream I Have a Dream adalah bidato publik yang dibawakan oleh Martin Luther King Jr. Yang dimana dalam bidato itu, King menyerukan haas, sipil, dan ekonomi, serta pemberantasan rasisme yang terjadi di Amerika Tingkat kepercayaan diri dan relasi Mitch paling tidak mencapai 90%, sedangkan moralnya 10% Mitch menjadi broker atau pialang saham Wall Street dan menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk mengejar uang Bahkan menyebut uang sebagai raja dan membanggakan sifat serakahnya Tingkat relasi dan moral Mitch harus tinggi, sedangkan kepercayaan dirinya paling tidak mencapai 30% Mitch meneruskan karir ayahnya sebagai musisi terkenal dan melakukan tur keliling dunia Namun sayang, ia tidak bisa lepas dari adiksi penggunaan kokain Tingkat relasi Mitch paling tidak mencapai 90% Sedangkan kepercayaan dirinya 40% Setelah menyelesaikan sekolah dan pulang dari tentara, Mitch menjadi seorang petinju profesional Meski begitu, ia tahu bahwa suatu saat nanti akan ada petinju lain yang bisa mengalahkannya Tingkat kepercayaan diri dan relasi Mitch mencapai 60% Namun, moralnya sangat rendah Mitch menjadi seorang kriminal yang bola balik masuk keluar penjara Dimana begitu masa tahanannya berakhir, ia akan melakukan kejahatan lainnya Semua anggota keluarga Mitch sampai takut padanya Sayang, tidak ada kejelasan mengenai status Mitch untuk endingnya satu ini Mitch menjadi seorang dokter Namun cukup sulit baginya untuk meyakinkan orang-orang bahwa dokter berkulit hitam juga bisa mewabati pasien Beruntung, seiring berjalan waktu, ia mulai dipercaya oleh orang sekitar Meski sebagian besar pasiennya masih dipenuhi oleh orang berkulit hitam Mitch juga akan mendiagnosa penyakit pasien dengan sangat teliti dan berhati-hati Agar pasien yang menderita penyakit serius bisa paling tidak menghabiskan waktu mereka dengan baik Sama halnya dengan yang dilakukan Louis di hari-hari terakhirnya Mitch memiliki tingkat relasi yang tinggi, kepercayaan diri yang sangat rendah Dan paling tidak 40% tingkat moral Mitch menjadi seorang sniper dan bangga akan pekerjaannya itu Namun di sisi lain, ia tidak diakui oleh keluarganya Karena dianggap memiliki pekerjaan yang berbahaya dan tidak biasa Ending yang satu ini kurang memiliki kejelasan Mitch tidak mendapat kedamaian apapun dan selalu hidup dalam pelarian Dimana baginya selama bisa bergendara dengan cepat Maka ia tidak akan bisa ditangkap oleh siapapun Intinya disini Mitch selalu membuat masalah dan melarikan diri Di bagian akhir tiap ending, Mitch akan memberitahu bahwa ia memiliki seorang anak laki-laki yang sangat ia cintai Jadi, itulah keseluruhan kisah Best Monever yang diakhiri dengan sebelumnya Sembilan cabang ending berbeda Menunjukkan hasil akhir dari pengajaran yang didapat oleh Mitch dari ibunya Ending mana yang paling kalian suka? Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami diadrum1 Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini And see you guys in the next video Sampai jumpa Sampai jumpa